Para pejabat barat mengklaim tujuh jenderal Rusia telah tewas dalam serangan ke Ukraina yang telah berlangsung selama satu bulan. Terbaru yang dilaporkan tewas adalah Lieutenant General Yakov Rezansev, Komandan Angkatan Darat Gabungan ke-49 Rusia. Rusia kemudian disebut akan menurunkan ambisi dalam serangannya ke Ukraina. Dikutip dari kompas.com, selain jenderal Rusia yang tewas, dalam pekan ini juga terdapat jenderal yang dipecat oleh Kremlin. Pemecatan mendadak dilakukan pada jenderal Vlaislav Yershov karena kerugian besar dan kegagalan strategis yang tampak selama invasi Rusia ke Ukraina sebulan terakhir. Jumlah tentara Rusia dan perwira senior yang diduga tewas dalam perang telah mengejutkan pejabat militer dan keamanan barat. Sementara itu, Rusia pada Jumat 25 Maret memberi isyarat pihaknya mungkin akan menghentikan perangnya. Rusia akan berfokus pada Ukraina Timur setelah gagal mematahkan perlawanan Ukraina selama satu bulan. Awalnya, Putin menargetkan invasi untuk menghancurkan militer Ukraina dan menggulingkan Volodymyr Zelensky serta membawa negara tersebut di bawah kekuasaan Rusia. Namun, seorang jenderal Rusia, Sergei Rutskoi, menyarankan pengurangan tujuan utama dengan hanya mengendalikan wilayah Timur Ukraina yang sebagian sudah dikuasai proksi Rusia. Sementara itu, Ukraina meningkatkan pertahanan yang semakin agresif dan berhasil memukul mundur militer Rusia di beberapa tempat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!